ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua apa namanya terpagi gue udah share untuk soal yang ketiga ini apa namanya masih sama ini bakal sampe nanti soal terakhir itu gue ngambilnya dari soal-soal yang udah pernah gue buat dan gue lupa apakah ada ini apa enggak, apakah ada error apa enggak dan gue juga sudah lama tidak mengobok soal ini lagi jadi nanti ya seperti yang kemarin-kemarin aja mungkin akan ada beberapa hal yang aneh-aneh mungkin atau misalnya jawaban yang dua dan lain sebagainya kerjain aja udah nah, untuk soal nomor tiga ini gue ada beberapa catatan sebenernya disini ternyata coba ntar kita lihat lagi aja ini apa namanya untuk soal yang nomor tiga soal tiga maksudnya terus apa namanya untuk soal nomor satu jadi disini ada IC dan BL cuma yang gue tanyakan itu bukan di kondisi pada saat keseimbangan konsumen tapi gue malah menanyakan kondisi pada saat di titik A disini nah sebenernya apa sih yang terjadi ketika apa namanya konsumen itu melakukan konsumsi di titik A gitu sebenernya apa namanya pertanyaannya tapi gue rasa juga gak terlalu sulit untuk diartikan disini kalau di titik A ini gambarnya agak melengkungnya agak ke belakang gitu tapi harusnya enggak apa namanya ya kesulitan ini lah ya penggambaran gimana sih keadaannya gitu kan nah kalau misalnya teman-teman ingat kalau harusnya kalau di apa namanya ketika baru bicara mengenai indifference curve dan juga budget line itu ada dua hal yang akan kita bandingkan yaitu ada harusnya kalau ketika di apa namanya ketika di titik A seimbangan equilibrium itu harusnya kan MUX per MUY sama dengan PX per PY tuh dimana disini kalau misalnya mau ikuti nama ini artinya MUX1 per MUX2 sama dengan PX1 per PX2 nah disini yang ABC itu membandingkan antara MUX MUX2 aja gitu kan tapi kalau disini ada membandingkan antara MRTS marginal rate of apa namanya transformation MRTS sama price ratio nah apa namanya sebenarnya ketika di titik A oh ini mungkin harusnya gue tambahin per PX oke cuma that's what I mean kalau MRTS itu apa namanya technical substitution itu tuh yang ada di bukan IC dan WL tapi di apa namanya ISO cost dan ISO 1 my brain freeze right there nah seharusnya seharusnya apa namanya ketika berada di titik A kita lihat disini kan lebih curam nih apa namanya kondisinya lebih curam si IC nya daripada budget lainnya yang mana dia lebih landai apa kemiringannya disini nah artinya kalau misalnya disini itu slope nya IC ini itu lebih besar daripada slope nya disini kan MUX1 per MUX2 itu lebih besar daripada PX1 per PX2 gitu nah MUX1 dikali PX2 lebih besar daripada MUX2 kali PX1 gitu ini sebenarnya yang mungkin bisa di menjadi jawaban cuma karena gue gak nge-state disini apa namanya harganya gimana dan lain sebagainya ini sebenarnya jawabannya kurang ternyata tuh setelah gue asus lagi mungkin kalau misalnya ada yang apa nganggep bahwa oh ini kan apa namanya di ini kira-kira ininya sama apa namanya panjangnya sama artinya kira-kira harganya sama it's fine gak apa-apa lu pake asumsi cuma disini gue nganggep bahwa disini gue kurang untuk ngasih ininya penjelasannya jadi gue nulir aja tapi seharusnya jawabannya B kalau misalnya gue ngasih info bahwa harganya itu sama cara P PX1 dan PX2 itu sama ini gue gak kasih info oke kalau misalnya ada info seperti itu jadi ternyata disini panjangnya sama nih misalnya entah gue kasih garis 2 gitu yang menyatakan panjangnya sama atau misalnya gue kasih nilai disini 10 dan 10 gitu kan atau gue kasih informasi bahwa PX1 sama dengan PX2 ini bisa yang ini itu cuma gue nulir nah kemudian pada titik B Udin akan memilih untuk nah kalau di titik B disini kita ngeliat bahwa indifference curve nya itu lebih landai daripada si budget line dimana budget line nya itu slope nya kayak gini kemeringan nya tapi kalau di B itu somewhere kayak gini lah gitu nah artinya di titik B ini sebenarnya tinggal kebalikan ya artinya mungkin bisa gue gini nomor 2 jadinya kondisinya adalah MUX1 per MUX2 kurang dari PX1 per PX2 MUX1 per PX1 lebih kecil daripada MUX2 per PX2 nah kalau misalnya kondisinya kayak gini kita liat nih marginal utility dari barang X per harganya per biaya yang kita bayarkan itu lebih kecil daripada marginal utility barang Y eh ya X2 itu kan per biaya yang kita bayarkan artinya apa artinya sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa benefitnya si Udin Uden dia tuh lebih gede per rupiahnya atau per dolar ketika konsumsi barang X2 sehingga dia akan mengurangi konsumsi X1 X1 sebenarnya atau nambah konsumsi X2 eh ya ngurangin konsumsi X1 dan nambah konsumsi X2 karena dia ngerasa oh X1 nya ini gak menguntungkan lebih menguntungkan konsumsi X2 jadi mendingan gue substitusi aja konsumsinya karena dia sudah berada di BL udah ada di budget line artinya kan anggarannya habis kan jadi kalau dia pengen nambahin X2 mau gak mau dia harus menurunin X1 atau gak bisa apa namanya dua-duanya entah dua-duanya ditambah atau misalnya nambah salah satu tapi gak mengorbankan apa-apa jadi jawabannya apa namanya yang B nomor tiga Udin akan mencapai kesimbangan pada saat ya mana nih ini kan MUX per MUY sama dengan wih kok balik jadi yang E ini kan MRS nya itu MUX per MUY PRS rasio nya itu PX per PY ini gue balik ya nih makanya salah jadi yang E 3 E harusnya kan MUX per MUY sama dengan PX per PY ini PY per PX nomor apa sih nomor tiga oke nomor tiga pengusaha sedang melakukan observasi pasar ternyata kurva demand nya itu vertikal jadi kurva demand nya itu vertikal artinya apa yang artinya mau di charge harga berapapun orang bakal tetap beli di quantity sini quantity bar lah gue taruh situ nah ini apa namanya ini adalah kondisi yang in elastis sem sempurna nah nah kalau misalnya inilah sempurna maka hal yang tepat baginya untuk meningkatkan total revenue ingat bahwa total revenue sama dengan wuhh panik total revenue sama dengan P dikali I gitu kan nah karena key nya disini-sini aja mau di charge harganya berapapun iyaudah charge aja harga paling mahal menaikkan harganya gitu kan jadi nomor 4 itu jawabannya A nomor 5 seorang perokok menyebabkan masalah kesehatan pada astrid seorang masiswa yang tidak merokok dalam hal ini astrid mengalami yang namanya eksternalitas negatif tuh jadi nomor 5 itu D oke kenapa ya karena dia bukan orang yang terlibat dalam transaksi jadi dia adalah pihak eksternal tapi dia merasakan sebuah dampak gitu jadi dia menikmati menikmati eksternalitas negatif atau menderita karena adanya eksternalitas negatif gitu lah nah kemudian apa namanya nomor 6 tadi nomor 5 apa D 5D nomor 6 Afif merupakan seorang mahasiswa ITB karena ia memilih untuk berkuliah di Bandung dia harus rela mengorbankan usaha yang tengah ia tempuh di rumah sebagai sambilan dengan penghasilan 5 juta per bulan selain itu dia juga dapat bekerja di pagi harinya dengan gaji 3 juta per bulan maka biaya peluang Afif atas pilihan yang berkuliah di ITB nah kalau misalnya ada ini cukup sering ditemui di soal-soal yang terdahulu gue liat di OSK, OSP, OSN dan juga banyak lomba-lomba itu mengenai opportunity cost nah oh terus kemudian sorry ngantuk bro apa namanya biasanya kan ketika kita ngomongin opportunity cost kita itu memilih pilihan terbaik kedua gitu kan dimana kalau kita liat kayak gini ketika ada dua pekerjaan gitu kan pekerjaan sambilan dan juga kerja yang pagi hari itu best choice-nya adalah yang 5 juta second best choice-nya selain dari si pilihan dia berkuliah nah tapi dalam hal ini sebenarnya ada hal yang gue tambahin ya apa namanya mungkin kalian yang udah pernah ngerjain soal PG gue tuh suka apa namanya consider hal ini kayak oh ini sebenarnya bisa ditambahin lagi gak sih informasinya dari ya nih apakah gue punya ide tersendiri dari kata-kata yang gue pilih disini disini gue bilang bahwa ada usaha yang ditempu di rumah tapi juga bisa kerja di pagi harinya jadi ini bisa bareng sebenarnya jadi ketika ada apa namanya pilihan ya misalnya selain kuliah dia kerja kerja yang 5 juta kerja pagi hari doang 3 juta atau dia kerja apa namanya usaha di rumah sama kerja di pagi hari jadi 8 juta jadi sebenarnya ini ada sebuah pilihan yang gak gue sampaikan disini tapi bisa ditarik kesimpulannya melalui kata-kata yang gue pilih nah apa namanya kalau disini gue jadinya D itu it's a little trick aja sih apa namanya kalau misalnya ketika kalian apa ya nanti untuk kerjain-kerjain soal umumnya umumnya gak bakal ketemu yang kayak gini cuma ingat aja apa namanya bahwa opportunity cost itu adalah yang biasanya di ini yang biasanya dibahas adalah second best choice dimana apa namanya choice itu bisa terdiri dari beberapa pilihan yang digabungin juga gitu nah kan gak ada yang larang deh untuk kerja dua kayak dan lain sebagainya kayak gitu lah itu perlu diingat aja tuh nomor 7 ada seorang mahasiswi fokus ke dokteran untuk kebutuhan hidupnya iya mengeluarkan uang 15 ribu untuk makan bakso 20 ribu untuk beli es campur jadi asumsinya dia cuma mengkonsumsi dua barang aja tuh kan diketahui fungsi utilitasnya adalah U utility sama dengan B bakso dikali S tuh kan dengan uang saku sebesar 3.600.000 maka berapa banyak bakso dan es campur yang harus siak konsumsi dalam sebulan untuk mencapai keseimbangan mungkin disini gue kurang kasih tau bahwa B nya itu apa S nya apa gitu ya apa namanya harus banyak belajar lagi bikin soal yang baik shit kegedean nembus layar patah gini aja tadi katanya berapa B itu harganya adalah 15 ribu kalau S itu harganya adalah 20 dengan utility sama dengan bakso dikali S dengan uang saku income atau apa namanya budgetnya adalah 3.600.000 3.600.000 berapa banyak bakso dan es campur yang harus siak konsumsi untuk mencapai keseimbangan seseorang akan mencapai keseimbangan ketika MUX per MUY sama dengan PX per PY atau dalam kasus ini kita ubah jadi MUB per MUS sama dengan PB per PS boleh dibalik ke MUX per MUB bisa menangkan PX per PB boleh terserah MUB berapa artinya kita turunin MUB adalah turunan U terhadap B ini adalah turunan U terhadap S kita turunin ini terhadap B hasilnya apa S kita turunin terhadap S hasilnya apa B sama dengan PB rest B itu adalah 15 S sama dengan 2 S sama dengan 3 per 4B atau 4S sama dengan 3B nah ini perbandingannya terus bisa sebenarnya dicari disini sebenarnya udah ada clue-cluenya nih ketika ada yang 4 banding 3 kayak gini nah aduh nyakut nah apa namanya kalau mau cari nominal tetapnya kita harus bikin si persamaan ininya persamaan budget lainnya dimana budget lain itu adalah PX kali X tambah PY kali Y atau kan sama dengan budgetnya atau income atau pendapatan apalah sama aja nah PX atau ya katakanlah PB jadi 15B ditambah 20S harus sama dengan 361 kita disini tahu bahwa 4S sama dengan 3B ya kan kita bisa masukin disini adalah 15B ditambah 5 dikali 4S sama dengan 3600 15B sama dengan 5 dikali 3B salah sama dengan 3600 nulis apa sih saya 15B ditambah artinya ini 15B ditambah 15B juga 30B sama dengan berapa nih 3600 B sama dengan 1120 maaf artinya S nya sama dengan dibagi 3 salah dibagi 4 kali 3 90 matematika gue kenapa nih artinya berapa B dan S jadi B dulu yang ditanyain artinya B nya adalah 120 jadi jawabannya yang D disini masih D nah ini gue juga sering nemu nih di beberapa kesempatan kayak di lomba atau apa namanya kayak soal-soal latihan gitu yang kayak gini sering nih gitu dimana itu sebenarnya soal hitungannya gak terlalu susah tapi tapi kalian coba di jebaknya itu antara misalnya X,Y jadi Y,X kayak yang kemarin yang nomor 1 juga gue bilang variable X nya yang mana variable nya yang mana gitu ya suka-suka si yang gue soal kan untuk naro X nya dimana Y nya dimana atau misalnya variable nya namanya apa siapa duluan yang mau disebut terserah dia kan gitu nah apa namanya biasanya itu udah ada informasinya kayak disini soal yang gue buat itu nanya B dulu baru E gitu nah itu harus diperhatikan setelah lulus blablabla bisa memutuskan untuk menjalankan sebuah klinik bersama dengan pesangannya membutuhkan perangkat yang diimpor dari Rusia kenapa Rusia tersebut memiliki harga 5000 dolar dengan biaya kirim 100 dolar murah juga di Rusia 100 dolar di administrasi imigrasi 100 dolar biaya pemasangan dan 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 pengecekan sebesar 500 maka dalam bukunya jadi buku laporannya apa namanya barang tersebut akan dicatat dengan nilai nah ketika kita ngomongin sebuah barang nilainya itu berapa itu nilainya itu gak cuma harga dari barang aja tapi apa namanya dengan biaya-biaya lainnya sampai dia bisa dipakai ingat bahwa kemarin kayak tanah gitu kan ada biaya notaris dan lain sebagainya itu juga harus diperhitungkan nah jadi tadi bentar ini apa namanya ininya 5000 apa namanya barangnya itu 5000 kos kirim 100 5100 administrasi imigrasi 100 5200 pengecekan 500 5700 C gitu ini semuanya penting sampai dengan dia bisa pakai si barangnya gitu ini nomor 8 C jadi dihitung semua disini gak ada yang dikeluarin dan lain sebagainya setelah lulus saya memilih untuk membuka usaha ternak kucing untuknya dia memilih untuknya dia memiliki sebuah lahan membeli membeli lahan di Bogor menurut pencatatan di akte nah ini kayak kemarin nih bernilai 80 juta ia ditawar tanda tersebut seharga 100 juta namun ia menghendaki harganya 50 juta setelah melalui perundingan disepakati bahwa harga tanda tersebut antara Afif dan pemilik adalah 70 juta dengan segala biaya yang menyertainya ditanggung oleh Afif sebesar 7.500 maka Afif akan mencatat tanda tersebut senilai dia belinya berapa pertanyaan kita aja 70 juta sampai bisa dipakai balik nama dan lain sebagainya 7.500 jadi ya 7.500 nah ini yang kadang sebenarnya gue agak bingung di saya ingat gue di Indonesia gue gak tau di negara lain kayak gimana tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin eh berapa harta kekayaan lo gitu kan terus apa namanya ngomongin tanah tanahnya itu ada beberapa pihak yang oh iya saya dulu beli tanahnya sekian ada yang menyatakan bahwa kekayaannya sekian karena kalau tanahnya sekarang dijual harganya sekian jadi pake harga sekarang ada yang pake harga dulu ada yang pake harga sekarang ada yang pake historical cost ada yang pake fair value namanya fair value itu yang harga sekarang ada juga yang pake NJOP aja apa namanya oh ini eh bukan ya apa namanya kalau menurut pemerintah nilainya segini jadi banyak harga apa ya valuasi aset di Indonesia tuh bikin pusing menurut gue sebenernya harusnya di jodifikasi aja lah nah eh eh untuk melakukan perawatan pada kucing kucing-kucing di ternakan ini Afif melakukan transfer sebesar Rp1.500.000 pada pet shop kucingnya akan menjalani perawatan minggu depan maka Afif akan mencatat transaksi tersebut dengan apakah dia akan mencatat beban terhadap kas atau beban dibayar muka terhadap kas terserah dia gitu ini masalahnya cuma kalau nanti di AJP aja jadi suka-suka dia A atau B jadi jawabannya A dan B benar suka-suka dia gitu 10D oke sini benar nah pada eh kalau misalnya gue kayak gini gak kelihatan kalau ada yang ngecit ini break altrumnya ganggu ini nah nomor 11 pada tempat-tempat berbelanja terkadang ditemukan praktek penjualan dalam paket atau misalnya A dan B lebih hemat ketimbang melakukan pembelian terpisah nah ini sering nih kelihatan nih kayak misalnya apa namanya beli dua jadi lebih murah gitu kan atau misalnya barang A dan barang B berkolaborasi ya mungkin padahal sebenarnya satu perusahaan gitu kan ini apa namanya ini dikenal dengan nama bundling tuh 11A ini banyak lah contohnya bisa dicari di supermarket-supermarket atau minimarket juga banyak kan bahkan bahkan di warung-warung pun ada emang selagi ada promo beli sampo terus beli piring lebih murah 4.000 maco masa sampo gratis piring nomor 12 penjualan tiket Pioskop pada hari libur dikenakan harga lebih tinggi ketimbang hari biasa praktek ini dikenal dengan namanya price discrimination kemarin gue udah ngasih contoh udah belum deh udah kan apa namanya untuk yang nomor 12 price discrimination ini adalah price discrimination tingkat ke 3 ingat yang dia mengelompokkan si konsumennya kalau disini dikelompokkan dari orang-orang yang jalan-jalan pas liburan atau orang-orang yang jalan-jalan pas tidak lagi liburan gitu dimana permintaannya untuk hiburan ketika hari libur itu lebih inelastis daripada ketika di hari biasa misalnya nih misalnya nih ya lagi hari sekolah terus kalian ada waktu untuk keluar terus apa namanya dan hari sekolahnya yang sibuk terus besok ada PR dan lain sebagainya tapi lagi di sebuah mal gitu kan terus apa namanya ada film oh filmnya bagus nih gitu kan tapi kemudian ternyata harganya mahal kalian gak mau lah gitu kan ya mendingan gue pulang deh ngerjain kerjaan lain gitu kan nah beda kalau misalnya harganya murah oh murah nih kan nonton cuma 10 ribu misalnya ya oke lah it's fine lah gitu gue nonton dulu apa namanya nugasnya nanti bisa jadi seperti itu karena permintaan kalian lebih elastis ketika harganya naik itu kalian lebih kayak ah yaudah deh gak usah deh gitu kan malesin gitu kan udah harganya mahal gue besok punya kerjaan beda kalau misalnya aduh gue udah kerjaan tapi ini lagi murah gitu kan nah beda sama yang pas hari libur ketika hari libur dan kalian memang sudah meluangkan waktu untuk jalan-jalan gitu kan di mall gitu misalnya sama temen-temen kalian sama geng satu geng atau satu kelas gitu kan terus kalau misalnya emang sudah memutuskan untuk yuk kita nonton sebuah film gitu kan di bioskop terus harganya mahal yaudah terus mau apa gitu kan kan memang sudah rencananya mau jalan-jalan gitu makanya biasanya permintaan apa namanya hiburan ketika hari libur tuh ya memang lebih apa ya lebih inelastis karena memang tujuannya adalah untuk mencari hiburan nomor tiga belas opportunity cost untuk menghasilkan suatu unit tambah dari barang A dapat diartikan kenapa nih yang lo korbankan ketika lo memproduksi sebuah barang yaitu barang A nanti nomor dua belas itu oke nah terus apa namanya apa opportunity costnya apakah laba yang diperoleh adalah opportunity cost apakah harga barang yang merupakan opportunity cost metode paling murah yang apa yang dikorbankan atau jumlah barang A yang dapat dibeli itu D tuh kan keputusan lo untuk menghasilkan memproduksi sebuah barang adalah apa namanya barang lainnya yang gak bisa lo produksi tuh nah jadi nomor tiga belas D disini gue nulisnya apa masih D oke jika muncul kemajuan teknologi yang membuat memproduksi sepatu Nike lebih efisien oh sepatu Nike jangan naiki maka yang terjadi pada keseimbangan pasar nah kalau misalnya ada apa namanya perkembangan teknologi yang menyebabkan produksi produksi itu menjadi lebih efisien apa yang akan terjadi nah ketika kita bisa memproduksi sebuah barang menjadi lebih efisien sebenarnya yang kita lakukan adalah mendorong supply nya ke kanan kenapa karena di tingkat harga yang sama gitu kan kita beli input yang sama labor yang sama kita sekarang bisa produksi lebih banyak daripada sebelumnya sehingga pergeseran kurva supply ke kanan menyebabkan ini yang merahnya menyebabkan ini kuantiti 1 kuantiti 2 kok kuantiti sih price 1 VVV menyebabkan harganya turun terus kuantitasnya naik harga kesimbangannya akan turun dan kuantitas kesimbangan akan naik 14 B sini aku coba B juga oke gak masalah 15 asumsi faktor produksi yang dapat ditambah hanya tenaga kerja dengan asumsi bahwa kita cuma bisa nambahin tenaga kerja gak bisa nambahin barang modal atau lainnya jika tenaga kerja 1% terus bertambah maka seproduksinya itu akan bertambah dengan pertambahan yang terus menurun jadi nambah tapi kemudian awalnya nambahnya 10 terus sekarang nambahnya 9, 8, 7 dan seterusnya nah apa namanya ini disebut apa disebut Law of Diminishing Return LDR atau ada yang nyebutnya Law of Diminishing Marginal Product LDMP oke lah fine lah cuma jadi jawabannya A nomor 16 diketahui saat sebelum memiliki pendapatan konsumsi seseorang 500 ribu saat pendapatannya 1 juta konsumsinya jadi 1 juta seratus fungsi konsumsi orang tersebut adalah nah ini sebenarnya serupa tapi tak sama sama yang kemarin kalau yang kemarin itu agak lebih ribet karena oh dia konsumsi terus apa namanya kenaikan pendapatan terus yang ditanyain adalah si apa namanya si tabungannya jadi agak agak apa namanya berbelit kalau ini cuma langsung konsumsi aja ketika dia gak punya pendapatan dia konsumsi 500 ini artinya apa artinya karena kita C sama dengan C0 ditambah B dikali YD atau B nya ini MPC mpc nah ketika kita gak punya pendapatan Y nya sama dengan 0 kita konsumsi 500 ribu artinya C0 nya adalah 500 ribu tapi ketika income nya Y nya sama dengan 1 juta sekarang konsumsi nya 1 juta 100 ribu nah ketika Y nya sama dengan 0 artinya apa karena ada perubahan Y sebesar 1 juta ya kan dari gak punya pendapatan dari pendapatan yang 0 jadi 1 juta 1 juta kemudian konsumsinya berubah dari 500 jadi 1 juta ke 100 anda perubahan konsumsi sebesar 600 ribu MPC itu apa delta C per delta Y sama dengan 600 per 1 juta 0,6 yaudah artinya 500 ribu ditambah 0,6 Y jawabannya yang D nah karena kita sudah dapat fungsi konsumsinya sekarang gimana fungsi savings nya ingat aja bahwa ketika kita ngomongin apa namanya fungsi konsumsi sekarang fungsi savings sama dengan minus channel dicari yang minus 500 ribu antara D sama E kemudian ditambah MPS kali Y MPS nya berapa kalau MPC nya 0,6 0,4 ditambah ya masa tabungan lo nambah eh apa masa pendapatan lo nambah lo nabung makin dikit enggak kan ketika lo punya pendapatan lebih lo akan menabung makin banyak nah kemudian selama bulan Juli 2003 sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan 25 juta ada privat 1.300 tanggal 1 Juli utangnya 6 juta aktifannya 12 juta tanggal 31 Juli modal berjumlah 17 dan utangnya berjumlah 6 juta nah jumlah biaya selama bulan Juli adalah jadi ini ngomongin ada 1 bulan aja perlu diingat bahwa di akuntansi itu harta memiliki utang plus modal sementara modal itu dipengaruhi oleh tiga hal pendapatan beban dan prefer penarikan mana pendapatan menyebabkan meningkatnya modal beban itu mengurangi prefer itu mengurangi ini kalau dilihat pada tanggal 1 Juli utang perusahaan itu 6 juta kata 1 Juli utang 6 juta aktif atau hartanya 12 juta artinya apa artinya modalnya sama dengan 6 juta tanggal 31 Juli modal jadi ada 17 juta nah selama bulan Juli perusahaan itu punya pendapatan jadi dari tanggal 1 sampai 31 ada pendapatan besar 25 juta prefer 1 juta 1 juta 300 nah berapa berapa beban kita lihat di sini modalnya bertambah 11 juta nah tapi ketika kita punya pendapatan sebesar 25 juta dan privat sebesar 1 juta 300 itu menyebabkan perubahan modalnya adalah 25 kurangi 1,3 24 23,7 ya kan sementara seharusnya perubahannya adalah 11 bukan 23,7 artinya harus dikurang berapa dikurang 12,7 yang D dan D 14 D iya gitu jadi ini sebenarnya pakai persamaan dasar akuntansi cuma agak diperculit sedikit apa namanya diputerin dikit kemudian kurva-kurva biaya ada fresh cost marginal cost fresh fixed cost fresh total cost sama kok C nya hilang sama fresh variable cost itu bentuknya U gitu kan umumnya bentuknya U kecuali apa U itu artinya dari turun terus naiknya average cost ya fresh total cost fresh fixed cost fresh marginal cost fresh variable cost apa yang enggak yang enggak adalah fresh fixed cost sejamannya dia bentuknya kayak asimptotic gitu ya apa namanya kayak L bisa dibilang kayak gitu mana nih nah nih ini ada yang lengkap nih MC nya turun terus naik AC nya turun terus naik AVC turun terus naik gitu kan yang enggak adalah AFC dimana dia turun terus terus disini gue naruh sebenarnya ada fresh cost sama fresh total cost sama aja kan sebenarnya dia gitu terus kemudian nomor 20 tadi nomor 19 disini jawabannya gue apa bener enggak oke bener nah nomor 20 sistem pengungkutan pajak dengan sistem withholding adalah sistem pengungkutan pajak dimana itu adalah pihak ketiga diberi kewenangan untuk memberi potongan atau memungkut pajak kepada objek tertentu jadi ini withholding itu kayak pajak enggak langsung sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai secara tidak apa pajak enggak langsung artinya apa kita sebagai orang yang bayar pajak itu enggak langsung bayar ke pemerintah tapi ada perantaranya contohnya tadi pajak pertambahan nilai kayak kalau kalian beli sesuatu gitu kan ada pajak pertambahan nilainya sebagai contoh kayak makan di restoran ada 10% yang paling kelihatan paling sering ditemui masyarakat itu kan pajaknya kita bayarkan ke perusahaan dulu ya kan kita bayar ke perusahaan terus kemudian perusahaan yang akan membayarkan kepada pemerintah jadi kita nebeng bayar pajak ke si perusahaan nah jadi 20 itu C nomor 21 jika mpc marginal prosperity to consume itu adalah 0,75 maka kalau investasi naik sebesar 500 juta rupiah maka apa yang terjadi pada kenaikan pendapatan nasional pendapatan nasional akan ingat ini adalah multiplier effect 0,22 kita pengen cari delta y per delta i yang mana itu juga sama dengan 1 per mps mana mpsnya adalah 0,25 artinya 1 per 0,25 sama dengan 4 nah karena delta y per delta i sama dengan 4 sementara delta i nya nilainya itu adalah 500 juta meningkat positif artinya delta y nya berapa sama dengan positif 500 kali 4 2 ribu juta atau 2 miliar jadi 21 B nomor 22 jika seorang konsumen memiliki willingness to pay untuk jaket sebesar 400 ribu ternyata harganya itu cuma 370 maka ia akan memiliki sesuatu yang disebut sebagai surplus konsumen sejahteraan apa namanya ada kelebihan dari willingness to pay itu adalah apa namanya sebesar 30 ribu gue rela bayar 400 tapi ternyata harganya 370 artinya apa gue ada kelebihan willingness to pay sebesar 30 ribu B kemudian oh iya masih bener disini tadi ada yang salah terus nomor 23 pemerintah Jokowi memutuskan untuk memotong subsidi listrik dan BBM hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melakukan kebijakan apa nih untuk kalau memotong subsidi pastinya kebijakan fiskal karena masalahnya adalah pengeluaran pemerintah subsidi kan dipotong artinya dikurangin ya kan artinya itu adalah kebijakan monitor eh kebijakan fiskal kawan teraktif jadi 23B ini pengetahuan umum aja dalam bursa saham di Indonesia terdapat kelompok saham yang paling liquid ini merupakan 45 saham yang sering diperjualbelikan apa namanya itu ada LK45 K45 terus kemudian mana dari indeks-indeks ini yang berfokus pada saham-saham yang syariah itu JEE Jakarta Islamic Index itu namanya kemudian stakeholders eksternal yang menggunakan accounting adalah kecuali jadi siapa dari antara ini yang bukan merupakan stakeholders eksternal di luar perusahaan yang membutuhkan apa namanya informasi mengenai accounting di perusahaan yang bukan eksternal adalah management 26E nah sebenarnya ada beberapa perdebatan mengenai karyawan nih jadi karyawan itu ada yang dianggap sebagai pihak luar dari apa namanya perusahaan perusahaan ada yang dianggap sebagai pihak internal perusahaan cuma waktu itu gue baca di mana ya KISO apa di yang gue lupa buku yang merah itu siapa yang nulis ya dia tuh bilang bahwa yang merupakan apa namanya internal perusahaan itu adalah yang ngurusin apa namanya prosesnya perusahaan yang ngambil ini ngambil apa ya gitu lah nah sementara karyawan itu apa ya bisa keluar masuk itu dihitungnya kayak eksternal gue juga bingung sebenarnya tapi katanya karyawan itu mungkin kalau misalnya mungkin asumsinya dia adalah karyawannya ini ini ya apa namanya outsourcing gitu ya itu oke lah dibilang eksternal gitu gue liat dimana ya ntar gue cari deh gue liat dimana ada buku gue lupa ada 2 buku salah ya accounting yang gue pegang nah jadi 26 yang selain pihak eksternal itu lebih ke manajemen kayak istilahnya kalau manajemen yang ngatur lah 27 tahap pemasukan catatan dari jurnal umum ke buku besar dikenal sebagai posting maaf tahapnya itu posting tahapnya itu posting buku besarnya namanya ledger hampir terjebak soal sendiri buru-buru ya oke tadi 2 berarti 26 27 28 aktivitas perusahaan untuk menjual sahamnya pertama kali ke publik itu namanya IPO initial public offering jadi dia pertama kali ngebuka bahwa hey apa namanya masyarakat kalian bisa menjadi pemilik dari perusahaan kami awalnya cuma dimiliki oleh entah 1 orang 2 orang atau misalnya 1 keluarga terus apa namanya ketika perusahaan sudah besar mereka IPO atau ada juga beberapa perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lainnya itu apa namanya ya apa namanya dimonopoli lah gitu kan jadi kalau misalnya ada keuntungan cuma dinikmatin oleh si perusahaan induknya nah kalau IPO itu nanti siapapun bisa jadi pemiliknya bisa ikut rapat memugang saham begitu kan bisa nyetor modal dan lain sebagainya itu IPO 29 produk yang tidak termasuk berikut yang tidak termasuk pada fungsi APBN menurut pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah apa nih yang gak termasuk pada fungsi APBN ya sebenarnya kalau kalian bisa apa namanya buka internet silahkan aja buka internet gitu kan itu nomor 29 itu adalah C otonomi itu bukan fungsi dari APBN distribusi stabilisasi itu gue sangat tau bahwa itu adalah fungsi dari APBN otoritasi itu artinya apa namanya pemberian kewenangan jadi apa namanya eh ini ada dana silahkan digunakan gitu kan ya lu yang ngurusin ini nya lah proyeknya gitu kan dan juga pengawasan gitu dimana apa namanya karena anggaran pendapatan dan belanja negara gitu kan kalau misalnya anggarannya abis tapi belanjanya gak sesuai sama yang tercatat di APBN atau APBD kan itu bisa jadi ini apa namanya sebuah sinyal bahwa ada yang gak benar nomor 30 pemerintah di berbagai negara berusaha untuk menguasai pasar global salah satunya itu dilakukan dengan menentukan harga barang ekspor yang lebih rendah dari harga barang tersebut jika dijual ke dalam negeri ini sebenarnya dilarang oleh WTO jadi dibilang bahwa ini adalah apa ya tindakan-tindakan ekonomi ilegal yang merugikan negara lain ketika berdagang oh artinya negara-negara yang gak punya duit yang gak bisa ngesubsidi itu pasti bakal kalah ketika trade sama sebuah negara ini sebenarnya salah satu alasan kenapa Trump ngambuk-ngambuk sama China waktu akhir 2018 sampai kemarin masih ada ini namanya adalah dumping dibuat kalau misalnya kalian ekspor akan disubsidi sama pemerintah biasanya seingat gue China itu bentuknya seperti itu bentuk subsidi jadi didorong untuk melakukan ekspor makanya kadang-kadang kelihatan bahwa barang-barang dari China murah-murah karena ketika dijual itu disubsidi sama pemerintah Chinanya tujuannya apa tujuannya biar produk mereka laku di pasaran sehingga si perusahaan-perusahaan itu bisa punya banyak konsumen dan lain sebagainya pemerintahnya sama duitnya udah banyak apalagi dari negara-negara kaya itu gak boleh sebenarnya kasianlah negara-negara kecil Indonesia contohnya kecil nah ini ada indifference craft yang cukup unik di nomor 31 biasanya indifference craft itu ngadepnya ke sana jadi si apa nih lengkungannya pantatnya ini ada disini ini ada di kanan di kiri bawah ini ke kanan bawah apa nih maksudnya barang apa yang memiliki peta di atas tergambarkan adalah barang yang apa nah kita lihat disini kalau di X1 kita lihat disini kalau kita tambahin IC nya malah semakin menurun dari IC3 ke IC2 ke IC1 kalau kita kurangin X1 nya kita akan meningkatkan IC nya ya kan harus kita kurangin itu nah ini artinya sebenarnya gue mungkin kurang ini kurang menjelaskan apa namanya yang mana yang kotanya tapi maksudnya X1 nya yang barang yang uniknya itu apa barang yang uniknya adalah barang gelek barang bad good biasanya bahasa bukunya kenapa karena ketika kita tambah konsumsinya itu malah mengurangi utilitas kita tapi ketika kita kurangin konsumsinya itu malah akan menyebabkan peningkatan utilitas ini namanya bad good barang yang jelek dibentuknya kayak gini jadi kalian lihat aja kalau misalnya X1 nya nambah itu apa yang terjadi kalau X1 yang kurang apa yang terjadi X2 nya apa yang terjadi kalau nambah kalau kurang apa yang terjadi nah kalau ditanya X2 sebenarnya wah ya gue gak adanya X1 X2 X1 harusnya kalau kita X2 misalnya dari sini kita tambah X2 nya naik kan artinya IC nya masih nambah kalau turun IC nya maka turun artinya apa X2 adalah barang normal sebenarnya ketika kita konsumsi kita makin tenang ketika kita mengurangi konsumsi kita tidak lebih tenang daripada kondisi sebelumnya itu nomor 32 Ferdinand Lasalle menggambarkan bahwa pengusaha akan meretapkan upaya yang sangat rendah bagi para pekerjanya Lasalle kan kemarin gue sebut itu adalah teori upah besi kemarin Ironfish dengan tangan besi jadi yang nomor 32 itu A jadi kata si Ferdinand Lasalle ini dia bilang itu kalau misalnya perusahaan itu akan memberikan upah yang serendah-rendahnya tujuannya apa ya tujuannya adalah untuk meningkatkan profitnya dia sendiri si perusahaannya si pemilik usahanya kalau di Indonesia seharusnya seharusnya ya gue ngomong seharusnya itu udah gak ada kenapa? ya karena udah ada WMR upah minimum regional upah minimum kota kabupaten gitu-gitu jadi masalah masih banyak apa namanya usaha-usaha yang informal informal gitu atau bahkan yang formal pun apa namanya memberikan upah yang kurang dari WMR jauh malah gitu tau gue WMR Depok itu udah mepet 4 juta WMR oke nah upah minimum kota Depok itu 4,2 juta kota Depok ya dimana UI berada 4,2 juta tapi banyak sekali orang-orang yang bekerja di sekitar UI untuk usaha-usaha di sana tata gajinya masih di bawah 4,2 juta bahkan masih banyak yang kerjanya setengah dari WMR tuh padahal WMR itu sudah disesuaikan dengan ini apa namanya biaya hidup jadi artinya bahkan tidak memenuhi apa namanya kebutuhan standar yang ditentukan oleh pemerintah padahal yang punya usahanya duitnya banyak pelit nomor tiga salah satu cara untuk mengurangi inefisiensi akibat adanya eksternalitas adalah melalui pajak dengan dibayarnya pajak masalah yang ditimbulkan dapat diselesaikan oleh pemerintah jadi pakai perantara perantaranya pemerintah ya pemerintah pas lihat wah ada eksternalitas gitu kan apa namanya kita harus menghentikan eksternalitas tersebut kan atau kalau bukan menghentikan meremedy jadi apa namanya meremedy apa namanya memperbaiki kondisinya jadi lebih baik nah ini bisa ditemukan di apa namanya kayak di beberapa negara ada sistem dimana ketika perusahaan itu produksi terus di estimasi apa namanya emisi karbonnya berapa itu suruh bayar per sekian apa gitu kan gue gak tau satuannya apa nah apa namanya kalau di Indonesia yang paling gampang kelihatan itu sebenarnya adalah cukai rokok terus ada minuman beralkohol dikasih cukai juga plastik kemarin-kemarin apa namanya udah banyak daerah yang apa namanya memberikan cukai kepada barang plastik gitu nah apa namanya itu dikenal dengan nama pigovian teks pajak pigovian jadi apa namanya perusahaan atau juga konsumen dari barang tersebut yang menimbulkan eksternalitas ini bayar ke pemerintah nanti kalau ada orang yang mengalami apa namanya eksternalitas negatif ya terdampak secara negatif oleh apa namanya barang tersebut yang dikonsumsi barang atau jasanya itu akan disubsidi oleh pemerintah oke makanya ada BPJAS kesehatan gitu kan itu sebagian besar dananya juga datang dari cukai rokok terus kemudian ada misalnya yang karbon itu nanti oleh pemerintah dibikin apa namanya anggaran itu untuk program-program pengandalian emisi karbon kayak misalnya nanam pohon gitu kan dan lain sebagainya lah banyak jadi itu namanya pigovian te selain melalui pemerintahan permasalahan eksternalitas ini ya itu juga bisa melalui transaksi langsung aja antara si orang yang terdampak dan orang yang apa namanya menyebabkan eksternalitasnya ini dikenal dengan namanya teorema kuase jadi oleh Ronald Coase dia bilang bahwa yaudahlah diselesaikan antara ya pihak yang bersangkutan aja gak usah sama pemerintah gak usah semua-semua minta ke pemerintah pemerintah banyak kerjaan gitu apa namanya kasar seperti itu kalau pigovian teks tadi dicetuskan oleh orang namanya Arthur Cecil pigov Cecil 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 tulisannya Cecil seperti itu hmm aduh kenapa ini apa tadi oke kemudian nomor 35 akan jual beli yang mana barangnya itu belum ada dia mau jual beli tapi barangnya belum ada tapi pembayaran dilakukan di muka di muka di depan maksudnya apa namanya nomor 35 itu dikenal dengan yang namanya salap gitu kalau misalnya angkatan kalian udah gak pernah ketemu sama kak dia sih apa namanya kalau gue bilangnya apa namanya oh barangnya belum ada yaudah salam dulu aja lah gitu yang penting deal ya deal gitu salam dulu aja kalau gue kayak gitu kalau court itu adalah pinjaman aran itu pegadaian hiwalah itu penitipan utang penitipan atau pengalihan penitipan di mana nih ya pemindahan utang atau pengalihan dari utang terus kalau misalnya istisnah itu sebenarnya apa namanya kayak salam singkat gue tapi pembayarannya gak di muka terus juga apa ya bisa dibilang ya kayak mesen dulu gitu jadi kayak eh saya mau barangnya seperti ini terus nanti dicariin dulu sama atau dibuatkan oleh si produsennya kemudian setelah barangnya jadi terus nanti apa namanya ada pemindah kepemilikan antara si apa namanya penjual dan pembeli kalau salam tuh udah dibayar duluan nih duitnya nanti barangnya yang seperti ini seperti ini dibikinkan atau dicarikan kalau istisnah tuh bayarnya belakangan gitu biasanya istisnah dan salam ini lebih sering istisnah itu tuh bentuknya kayak pembiayaan pembelian apa namanya rumah pembelian mobil dicicil oleh bank jadi apa namanya banknya beliin dulu mobil ya yang bayarin mobilnya ke dealer nanti si orangnya itu akan membayar belakangan dan biasanya dicicil itu itu pakai akat istisnah itu jadi apa namanya kalau di konvensional lebih kayak apa ya ya finance oleh bank atau ini aja apa namanya atau apa namanya aduh gue lupa lagi leasing apa namanya ya pinjemin duit dulu sama bank atau si perusahaan leasing ya nanti konsumennya bisa bayar belakangan atau nyicil atau kan berarti kan enam akat kontrak yang menyebabkan sebuah kewajiban berpindah dari pihak lain ke pihak lain ya ini yang tadi namanya hiwala 36 eh ya hiwala jadi dipindahin nih apa namanya dari awalnya utang gue jadi utang lu gitu kok bisa ya artinya apa namanya ada transaksi yang menjadikan seperti itu misalnya oh misalnya surat utang misalnya surat utang Garuda perusahaan Garuda gue gak tau Garuda Garuda harus ada sih katakanlah Garuda punya surat utang artinya kan dia berutang ke seseorang katakanlah gue megang atas nama Fitohi dan Nasuhah artinya melalui janji tersebut bahwa apa namanya Garuda berutang kepada gue terus kemudian surat utang ini mau gue jual bisa kan diperjual belikan surat berharga sama aja kayak saham dijual misalnya dijual ke kalian gitu kan nah itu akatnya itu apa namanya ya apa namanya serupa tapi tak sama sebenarnya dengan yang namanya yualah dimana sekarang utangnya Garuda sekarang utangnya ke kalian yang beli gitu kan bukan ke gue lagi nomor 37 motif seseorang untuk memegang uang atau kekayaan tergantung pada return yang ditawarkan oleh bentuk kekayaan tersebut gitu jadi misalnya kalau misalnya Keynes dia bilangkan bahwa eh orang itu megang uang untuk tiga hal untuk transaksi berjaga-jaga atau apa namanya spekulasi tapi kalau orang ini tokoh ini bilang bahwa orang itu megang duit gitu kan tergantung dari apakah tingkat returnnya lebih menguntungkan dia megang duit atau dia nabung contohnya misalnya misalnya apa namanya orang mau megang duit beli saham kenapa karena bagi dia gitu kan mungkin dia jago main saham bagi dia main saham itu returnnya keuntungannya itu lebih besar daripada bunga di bank gitu atau misalnya dia belinya obligasi atau beli emas main di property dan lain sebagainya atau mau jualan aja kenapa ya karena apa namanya bagi dia returnnya itu lebih tinggi untuk melakukan hal tersebut daripada menabung siapa yang nyebut ini itu adalah Milton Friedman yang A nah gue takut apa namanya kalau toko-toko yang kayak gini nih gue takutnya udah ganti gitu loh apa namanya bahkan dalam waktu satu tahun kan bisa jadi ini bisa jadi diganti kan dan ini soal tahun lalu governor bank Indonesia sekarang namanya Pak Perry Periwar Jio 38D tuh nah terus kemudian iya kan menko perekonomian mana nih menko perekonomian sekarang itu Erlangga Artanto 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 artarto yang kemarin siapa kemarin sebelum Pak Erlangga siapa jir kok gak ada daftarnya nah itu kan sejak tanggal 23 Oktober 2019 ganti kan sebelumnya darmin nasution sebelumnya darmin nasution artinya nomor 39 gue anulir ya karena Pak Erlangga belum menjabat waktu gue bikin soalnya nomor 39 ya 39 anulir tuh nah gue bener the fight sekarang kemarin udah ada pertanyaan ya kalau misalnya kalian mau perhatikan namanya Jerome Powell itu kan sebelumnya Janet Allen Alan Greenspan itu dia juga terkenal tokoh terkenal gue lupa dia pernah di ini pernah di the fight Alan Greenspan iya dia pernah jadi apa namanya ketua the fight tahun berapa nih gak ada penjelasan ya males gue nyarinya bisa dicari aja Jim Cramer siapa ya gue lupa deh Jim Cramer artis ya jadi mereka television personality host of Mad Money of 10GC Felix Gilbert youtuber ya gitu gue udah males dari nama nah itu jadi untuk nomor 39 gue anulir karena main compare ekonominya ganti setelah gue bikin soal ini sudah jadi pdf dan males juga dan gue ngecek lagi sekarang gubernur bang Indonesia yang sekarang untung masih Pak Perry jadi masih ada jawabannya gubernur the fight masih Jerome Powell jadi masih ada jawabannya kemudian salah satu kelemahan di sistem nilai tukar tetap jadi ngomongin masalah sistem nilai tukar apa namanya yang ekstrim kan ada yang mengambang bebas terserah gimana pasar supply demand gimana terus ada yang tetap yang udah dipatok sama pemerintah gitu kan nah yang di tengah-tengahnya itu ada yang mengambang terkenali jadi dia mengambang enggak mau ditetap enggak jadi dikendalikan sama pemerintah nah apa namanya wah mana tadi apa sih kelemahan dari apa namanya sistem atau rezim gue dari tadi nyari bahasanya bingung sistem atau rezim ini apa namanya nilai tukar yang tetap kekurangannya adalah ketika di rezim nilai tukar tetap sebenarnya dia tuh enggak cuma masalah masang apa namanya masang harga aja eh harganya segini enggak tapi si apa namanya si pemerintah melalui bank sentral itu harus apa namanya apa ya mengendalikan si supply dan demand jadi kalau misalnya supplynya kurang dia harus supply gitu tapi kalau supplynya kelebihan dia harus beli jadi kalau misalnya demandnya lagi banyak dia harus supply uang asingnya yang lagi banyak dibeli sehingga harganya tetap di harga pasar terus kemudian kalau di apa namanya ketika demandnya sepi gitu kan sehingga harganya bakal jadi jatuh yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah beli nilai-nilai mata uang-mata uang yang ada di pasar yang kebanyakan itu nah ini artinya apa memerlukan cadangan devisa atau emas yang mencukupi jadi butuh duit yang sangat banyak sebenarnya butuh anggaran apa namanya kalau misalnya demandnya lagi tinggi ya mereka harus misalnya demand terhadap apa Indonesia misalnya mau nilai tukar tetap terus apa namanya terhadap apa rendement b-nya Cina yuan-nya Cina yaudah artinya pemerintah melalui bank sentral harus punya yuan sangat banyak jadi ketika demand yuan yang banyak harus disupply semuanya tuh sampai harganya balik lagi gak bisa setengah-setengah terus kalau misalnya mau itu terhadap dolar yaudah terhadap juga terhadap dolar juga dia harus punya dolar banyak banget jadi berat apa namanya apa ya syaratannya terhadap anggaran itu itu jadi nomor 41 itu C kemudian saat terjadi bencana alam secara agregatif kemampuan perusahaan untuk berproduksi menurun drastis karena adanya kerusakan jalan bahan baku seluruh didapat dan kerusakan lainnya hal ini menyebabkan inflasi nah ini sebenarnya tergambar ketika kita meneru n nah jadi kalau misalnya ada bencana menyebabkan kerusakan-kerusakan ini ini akan mempersulit proses apa namanya produksi sehingga kurva supply-nya akan bergeser ke kiri nah kalau kita lihat di sini ini kalau di satu pasar kalau misalnya secara agregatif kita analisisnya pakai agregat demand dan agregat supply ini adalah price level ini adalah output nah kita lihat bahwa price level-nya akan meningkat artinya ada inflasi hal ini adalah inflasi yang disebabkan oleh namanya dorongan biaya cost push inflation jadi inflasi itu ada beberapa klasifikasi untuk penyebabnya itu ada yang disebabkan oleh dorongan biaya atau tarikan permintaan jadi entah demand pool atau cost push inflation di sini karena kita lagi bahasnya yang disebabkan oleh pandemi produksinya sulit itu kan biaya produksinya sulit itu adalah cost push inflation kayaknya apa namanya udah kena bencana terus abis itu kena ini juga kan kena inflasi ya kasian lah konsumen super marginal itu adalah konsumen yang memiliki willingness to pay lebih tinggi dari harga kesimbangan pasar dengan demikian mereka menikmati ya kalau misalnya punya willingness to pay lebih tinggi dari harga kesimbangan itu sudah bisa dikatakan bahwa konsumen itu menikmati surplus konsumen mana nih kok hilang ada kalau misalnya teman-teman ingat ini sudah mulai cukup jarang dibahas sebenarnya kalau di pelajaran ekonomi di SMA seingat gue masih dibahas tapi gue SMA berapa tahun lalu ya udah lupa apakah sekarang ganti kurikulumnya bukunya dan lain sebagainya nah jadi kita punya beberapa kondisi ada pembeli yang disebut dengan pembeli konsumen super marginal ada konsumen yang dibilang sub marginal bedanya artinya bedanya adalah ini ya siapa namanya willingness to pay yang satu punya willingness to pay lebih besar daripada harga pasar yang satu punya willingness to pay lebih kecil daripada harga pasar sehingga yang sebenarnya bukan disini dong ya harusnya tapi di mati-mati gini tapi disini maaf kan demand kurva demand jadi orang-orang yang ada disini yang mana apa namanya harganya disini tapi mereka relain cuma bayar disini itu artinya mereka adalah golongan orang-orang yang sub marginal apa namanya orang yang mampu bayarnya cuma di bawah harga pasar gitu jadi mereka tidak menikmati kesejahteraan bahkan gak sanggup untuk beli barang ya salah nah untuk orang-orang yang berada di titik ini jadi mereka punya willingness to pay sama dengan harga di pasarnya jadi mereka tidak menikmati yang namanya kesejahteraan apa namanya tidak menikmati surplus apa konsumen itu disebut dengan konsumen marginal ingat gue gitu marginal super marginal dan apa namanya super marginal nomor 44 teori perdagangan internasional merkantilisme dianggap gak efisien kenapa karena apa sih yang sebenarnya apa namanya salah dari merkantilisme gitu sebenarnya merkantilisme kan gue bilang bahwa apa namanya negara-negara itu mereka maunya jual gak mau beli maunya ekspor yang banyak impornya dikit banget kemudian menimbun logam mulia karena melalui merkantilisme mereka yakin bahwa hey negara yang paling kaya adalah negara yang punya apa namanya emas atau apa namanya logam mulia paling banyak nah ini menyebabkan bahwa apa namanya ineficiensinya adalah yang pertama apa namanya si supply sama demandnya jadi aneh bahasa gue gitu jadi supply sama demandnya gak efisien kenapa karena orang-orang pengen supply tapi kemudian gak ada yang mau demand jadi perdagangannya macam sebenarnya jadi katakan seperti itu yang kedua warga negaranya sebenarnya bisa jadi worst off bisa jadi apa namanya malah dirugikan kenapa dirugikan karena si negaranya pemerintahnya maksa untuk ekspor dan gak mau impor dimana kadang-kadang banyak barang-barang yang lebih murah ketika didapatkan untuk ketika kita impor tuh makanya ekspor dan impor itu berlangsung karena kadang-kadang ada beberapa apa namanya barang yang lebih murah ketika didapatkan dengan cara impor nah ini sebenarnya kelihatan juga ketika ketika kemarin Donald Trump itu yang perang dagang sama Cina di akhir tahun lalu kira-kira ya tepatlah setahun lalu lebih dikit itu dia itu gak mau impor dari apa ya ingat-ingat itu besi aluminium sama apa jadi apa namanya yang logam-logam katanya Cina itu curang kata Trump dimurahin ke Amerika terus perdagangannya ini gak adil sehingga Amerika merugikan Amerika makanya Amerika punya BOP balance of payment yang negatif balance of trade yang negatif terhadap Cina dia gak mau kayak gitu maunya menang terus nah ini apa namanya cukup salah sebenarnya dimana ketika dia perang dagang dikasih tarif terus apa kemudian ada kalau barang dari Cina dipersulit untuk masuk dan lain sebagainya itu menyebabkan orang-orang yang butuh apa namanya logam-logam dari Cina ini orang-orang yang butuh logam-logam dari Cina itu apa namanya sekarang harus bayar lebih mahal dan juga susah untuk dapet barangnya gitu jadi itu apa namanya juga merupakan kerugian dari paham-paham merkandilism ini jadi banyak yang bilang bahwa Trump itu punya pemikiran atau staff-staffnya juga punya pemikiran yang neo-merkandilism gitu nah gak ada disini kan nah satu lagi yang terakhir adalah karena punya pemikiran bahwa negara yang paling kaya adalah negara yang punya logam mulia paling banyak emas, perak gitu-gitu menyebabkan emasnya numpuk dan tidak digunakan gitu inevisin kenapa? jadi lo habis dagang nih terus minta dibayar pakai emas dan lain sebagainya gitu kan lo menjajah Indonesia gitu kan terus apa namanya store emas store ini nambang dan lain sebagainya kemudian bawa nih emasnya ke negara asal terus mereka gak mau belanja gak mau menggunakan emas itu untuk transaksi apa namanya dengan negara-negara lain kenapa? ya karena mereka gak mau impor jadi duitnya nganggur sementara di dalam negeri sendiri mereka punya mata uang sendiri ya kan mereka gak mereka gak jualan mereka gak berdagang pakai emas kan bahkan Belanda pun ya apakah mereka apa namanya ketika berdagang di negara sendiri pakai emas enggak kan pakai mata uang mereka gitu itu dikatakan banyak buku yang bilang bahwa ini merupakan salah satu hal yang apa namanya terjadi dan cukup aneh gitu lo abis berdagang tapi duitnya cuma ditimbun jadi lo tidak menikmati hasil jerih payah lo atau jerih payah orang yang lo jajah gitu nomor 45 Adam Smith mewawarkan teori baru yang membantah teori merkantilisme tersebut dikenal dengan keunggulan absolute kan dia bilang bahwa hey sebenarnya tiap negara itu ada kelebihan yang masing-masing yaudahlah berdagang aja kan dia merupakan orang yang apa ya mempopulerkan mengenai division of labor bahwa yaudah ada orang yang produksi ini ada orang yang produksi ini itu akan jadi lebih cepat daripada lo bikin apa namanya seluruh prosesnya sesatu apa namanya gue pernah kasih contoh kayak kalau misalnya mau bikin meja atau kursi daripada satu orang itu motong kayu di hutan terus apa namanya dia bawa dipotong lagi kayunya dikeringin di apa namanya di bentuk disambung-sambungin jadi kursi jadi meja dicat lagi gitu kan dijual dia sendirian gitu kan itu lebih tidak efisien daripada katakanlah punya satu orang yang kerjaannya motong kayu satu orang yang kerjaannya eh motong pohon terus bawain kayunya ada satu orang yang motongin kayunya jadi berbentuk kan ada satu yang ngeraketnya satu yang ngecatnya satu yang jaga tokonya itu bakal jadi lebih efisien katanya nah dia juga pandemi mempopulerkan pemikiran itu bahwa eh gak cuma di manusia manusia aja tapi institusi gitu kan dalam hal ini negara juga kayak gitu mungkin Indonesia punya keunggulan untuk produksi apa nih sumber daya alam misalnya gitu atau misalnya barang-barang yang teknologinya sampai dengan sekian gitu dan apa namanya atau pakaian sementara kalau negara mana misalnya Jepang Jepang itu yaudah teknologinya yang teknologi tinggi apa namanya transportasi dan lain sebagainya ya trade aja kalau Jepang kalau mau beli sepatu baju dan lain sebagainya yang bagus-bagus belinya import dari Indo Asia dan lain sebagainya kalau mau beli ikan juga banyak kita export ke Jepang keunggulan yang absolut terus kemudian di apa namanya di koreksi lagi sama si David Ricardo bahwa hey sebenarnya ada negara-negara yang gak punya keunggulan itu apa namanya kita harus ngomonginnya bukan keunggulan absolut tapi keunggulan kompah komparatif terus kemudian ditambahin lagi sama si Michael Porter dia bilang bahwa sebenarnya bukan komparatif tapi kompetitif wah ribet kan diperbarui diperbarui lagi gitu pemikirannya nomor 46 berikut merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang ekstraktif adalah kecuali jadi mana yang bukan ekstraktif ekstraktif tuh ngambil barang langsung lah dari alam itu dari apa namanya dari apa bahasa ya kalau bukan alam ya lo langsung ngambil dari lingkungan gitu ini ada manfaatkan karet untuk produksi ban layan nangkap ikan kebutuhan berburu babi hutan apa nih penambangan emas ilegal ngambil emas pengeboran minyak lepas pantai yang bukan ekstraktif adalah yang A manfaatkan karet untuk produksi ban dan mendirikan pabrik ban ini bukan ekstraktif tapi lebih ke manufaktur karena dia udah bikin ban jadi karetnya tidak dikonsumsi langsung tapi yang disininya sudah di manufaktur itu diproses kalau misalnya disini apa namanya langsung pengambilan dari alam apa namanya sebenarnya ininya waktu itu gue pernah nemu soalnya soal kayak gini makanya gue bikin soal yang kayak gini sebenarnya batasannya agak bingung juga sih gue jujur sebenarnya apa namanya ketika bikin ini gimana ya cara gue ngebatasin antara yang ekstraktif tapi kemudian ada prosesnya terus kemudian ekstraktif aja ini kayaknya ada yang aneh sama musgo gue kira dari ini nomor 47 investor biasanya mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai bidang dengan demikian ketika salah satu asetnya hilang tidak kehilangan segala kekayaan ini dikenal dengan namanya diversifikasi 47B jadi ada seorang apa namanya investor terkenal yang bilang apa namanya eh oh ini apa namanya dia bilang bahwa ada hal yang gak baik dilakukan oleh seorang investor katanya apa itu itu adalah menaruh telur di satu put all of your eggs in one basket katanya satu apa namanya lu beli telur banyak 10 kg tapi ditaruh di satu keranjang yang mana ketika apa namanya keranjangnya jatuh yang rusak yang pecah adalah semua telurnya gitu apa namanya gak gak milih-milih langsung semua telurnya gitu kan nah yang harus dilakukan adalah ya ini naruhlah di beberapa keranjang sehingga ketika kalian tersandung terus kemudian jatuh yang jatuh cuma satu keranjang gitu nah itu diversifikasi jadi ketika orang itu apa namanya investasi di bidang saham janganlah taruh satu saham di satu perusahaan aja jangan taruh saham di satu sektor aja terolah di berbagai sektor dan di berbagai perusahaan portfolio nya kenapa ya karena ketika sebuah perusahaan itu jadinya entah itu bangkrut harga sahamnya turun dan lain sebagainya itu gak jadi masalah itu ya tuh nomor 48 tindakan untuk menambah atau memperluas faktor produksi agar outputnya bertambah itu dikenal dengan nama eh kok gitu mana nih oh salah holy shit 1,2,3,4,5 oke bener gue salah baca nomor apa itu namanya 46,47,48 kok gitu kok gitu eh itu namanya extensifikasi ingat gue disini gue nulis sesalah extensifikasi nah nih kalau misalnya contohnya extensifikasi pertanian itu perluasan area pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan nah ada lagi yang namanya intensifikasi itu pengelolaan pertanian yang ada jadi udah ada lahannya jadi gak ditambah tapi kemudian apa namanya pengelolaannya itu dirubah entah pakai apa namanya bibit unggul entah pakai ya apalah gitu kan sehingga si apa namanya produktivitasnya itu meningkat jadi apa namanya bedanya antara intensifikasi sama apa tadi extensifikasi kalau intensif itu gak ditambah ininya apa namanya inputnya kalau intens ya tapi apa yang dilakukan adalah metode pengelolaannya yang dirubah sehingga apa namanya menjadi lebih efisien kalau extensifikasi kita ningkatin output dengan cara ningkatin input gitu jadi nomor 48 ini jawabannya adalah memperluas faktor atau menambah itu extensifikasi masih 48 ini 50 49 48 itu nah ini mepet betul tanpa salah nomor 49 hukum Goshen 1 dikenal juga sebagai apa apa kan law of diminishing marginal utility jadi ter Herman Heinrich Goshen gue lupa namanya ada Heinrich nya apa kan mana ya ya kan Herman Heinrich Goshen jadi dia bikin sebuah apa ya kayak teorema gitu dia menjelaskan bahwa ini yang hukum pertamanya dia dia bilang bahwa ketika konsumen itu melakukan konsumsi dia itu akan menghadapi sebuah kondisi dimana dengan seiring bertambahnya konsumsi memang total utilitasnya akan naik manfaat atau benefit yang dirasakan itu akan naik cuma ketika kita menambah konsumsi itu akan menyebabkan pertambahan dari pertambahannya marginalnya itu semakin menurun jadi apa namanya pertambahannya semakin menurun maksudnya gimana jadi ketika kita konsumsi yang pertama memang lebih gede apa namanya marginal utility nya positif konsumsi kedua ketiga keempat dan seterusnya itu positif tapi nilainya semakin lewat semakin kecil sehingga apa namanya total utility nya ketika kita nambah dari 4 ke 5 itu pertambahannya lebih rendah daripada 3 ke 4 gitu lah pokoknya jadi ada diminishing marginal utility marginal utility nya yang berkurang itu walaupun awalnya nambah sampai dengan dia 0 dan bahkan bisa negatif kalau hukum gosen 2 itu yang dia bilang bahwa manusia gak gak cuma konsumsi satu barang aja jadi kita sekarang switch ke ini apa namanya analisa konsumsi yang dua barang dia pakai IC dan BL gitu dia dia menyatakan bahwa ya manusia itu gak cuma konsumsi satu barang tapi kita akan apa namanya analisa menggunakan konsumsi dua barang walaupun sebenarnya manusia gak cuma konsumsi dua barang aja gitu kan cuma dia terbatas lah ininya kan metode analisisnya dengan kertas yang dua dimensi nomor 50 pernyataan bahwa manusia tidak hanya oh ini ini gue sendua ini jadi 50C oke artinya gue nanyain ini lupa gue gue bikin soal ini gitu untuk apa namanya yang pembahasan soal kali ini tadi itu ya darminasution udah ganti jadi Erlanggar Tarto gue lupa darminasution terus jadi dipindah ke mana 46 tadi kalau 46 datang doang oh maksud lu datang doang gak ngapa-ngapain nontonin dong bisa aja lu pikir gitu maksud gue sih sebenarnya datang ke penambangan masih legal artinya mereka ngambilin emas ya gitu nambang apa namanya emas di sana itu gue bikin pilihan ini itu karena ada berita yang kayak ini oke bukan bukan di Papua masih jatuh mulu tadi nih gue lupa di mana 2019 tuh jadi kayak apa namanya pas ada orang dapat berita wah ada penambangan apa namanya ada sungai yang banyak emas orang-orang orang-orang kesono nyari emas jadinya mereka ekstraktif hitungannya gitu ini dilebak terus ada di mana nih gitu maksud gue kesitu sih bukan cuma dia datang doang gila otak lu rusak karena kebanyakan ngerjain soal gue sorry sorry eh pemikiran yang bagus selesai cuma bukan itu maksud gue deng belum diabsin Fahri hadir gak gak ada oh ada ding valil gibran ada gak gak ada sih bahadir gak tahu tidak ada keterangan sejauh ini kemudian nabila dui nabila dui gak ada ini udah ada keterangan oke simpan wah gue juga harus ini lagi yaudahlah ntarlah gampang lah oh nice question nice question tadi ya darminasution tadi udah dipindah sehingga gue ke enggak bawa penas bukan sekarang dia dimana enggak punya jabatan dia udah tua aja terlihat oh shit sekarang jadi komisaris utama di PT pupuk Indonesia itu lah nah kalau apa namanya mensos sekarang oh iya siapa ya mensos sekarang ya eh singkat gue tuh PLT gitu deh PLT Menteri Sosial Mohajir Fendi jadi karena Menteri Koordinatornya si Mohajir Fendi disuruh jadi pelaksananya mensos sama kayak yang Luhut disuruh jadi Menteri KKP jadi si apa Koordinatornya suruh yang ngurusin ntar tuh gajinya gimana ada aja ngaco bet ngaco dua eh ada videonya kristana bogor iya iya deng gitu ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini apa namanya ya santai aja lah untuk soal-soal ini soal-soal terlalu ini banyak yang cuma just for your information juga gitu kan bahwa hey ada lo informasi ini yang mungkin menarik untuk kalian cari gitu oh iya gue lupa bikin ini yang laporan khusus lo ntar deh ya oke lah kalau misalnya gak ada yang mau di komentari ditanyakan atau misalnya di apa namanya didiskusikan mungkin kita sampai disini aja terima kasih atas kehadiran ya semangat terus belajarnya terus ya mohon maaf waktu cepetan berapa nih 15 menit yaudahlah apa namanya apa ya nanti expect untuk soal-soal gue mungkin akan banyak yang error juga untuk ke depannya di apa namanya soal 4 5 dan 6 apa nih ada oh bukan kaget gue bukan bukan oh iya gue harus nge-absent yang di ya nanti lah urusan nge-absent urusan nilai nanti gampang lah tapi kalau misalnya ada yang mau apa namanya kayak masalah kak absen gue gini atau misalnya nilai gue gini silahkan aja gitu kalau mama gue santai lah gue gak terlalu peduli sama nilai gue yang penting tuh sebenarnya lo belajar aja gitu apa namanya gue gak mau nge-repotin kalau misalnya kak sekolah mau ngadain ini gue gak bisa hadir apa namanya bikinin ininya ntar ditulisnya izin ya ya oke fine santai aja tuh terima kasih atas kehadirannya nanti apa namanya kita ketemu lagi hari Senin soalnya udah ada jawabannya juga udah ada sebenernya nanti gue bakal upload yang pembahasan yang soal-soal yang kemarin sama kunci jawabannya yang mungkin akan gue rapikan dan mungkin enggak gue gak tau akan gue rapikan apa enggak aduh pde pembahasan 3 ya ya setidaknya bisa jadi catatan singkat lah ini sama mungkin videonya gue upload tapi dimana gue gak tau ntar gue upload ya selamat menikmati akhir minggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh